Pemain-pemain dari Persija Jakarta serta Persib Bandung kini mengalami perubahan harga pasaran dalam update harga pasaran terbaru di gelaran Liga 1 2022 Persija Jakarta sendiri sebelumnya sempat menyumbangkan dua nama yakni Michael Kermensik dan juga Hano Barron sebagai sebelas pemain termahal di gelaran Liga 1 2022 namun jelang berakhirnya Liga 1 2022 kini harga pasaran dari Hano Barron serta Michael Kermensik justru merosot Michael Kermensik sendiri sempat datang ke Persija Jakarta dengan harga pasaran sebesar Rp27 miliar namun berkat inkonsistensi serta seringnya absen dari macam kemayoran membuat harga pasaran dari Michael Kermensik sendiri kini merosot hingga Rp15 miliar sama halnya dengan Hano Barron yang sempat datang ke Persija Jakarta dengan harga pasaran Rp8 miliar, kini gelandang asal Jerman tersebut harus rela harga pasarannya turun menjadi Rp7,8 miliar di lain pihak pemain penting dari Persib Bandung yakni Mark Lock justru mengalami mengalami kenaikan harga pasaran yang cukup pesat di gelaran Liga 1 2022 Mark Lock yang sering mendapatkan peran penting di Persib Bandung serta mendapatkan panggilan timnas Indonesia kini mengalami kenaikan harga pasaran dari Rp7,8 miliar menjadi Rp8,2 miliar di penghujung Liga 1 2022 menariknya kini tak ada nama Taisi Marukawa di sebelas pemain termahal Liga 1 2022 menunggu Transformer kini Taisi Marukawa kalah dengan bingar kiri yang bisa bermain sebagai gelandang serang menitik bayang para FC yakni Matias Mir menarik untuk menantikan apakah pemain-pemain dari Persija Jakarta dan juga Persib Bandung bakal mengalami kenaikan harga pasaran lagi Jelan Liga 1 2023 mengetahkan Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton